Lanjutan UMG Season 173 Bab 1731, membunuh kelabang api Mata Luo Yong berbinar, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman seperti rencananya yang jahat berhasil Sementara Duan Peng dan yang lainnya tampak terkejut Anak ini sedikit gugup Sebaliknya, Yu Jing yang berkata dengan agak cemas Ye Yuan, kamu tidak boleh bertindak tanpa pertimbangan Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum Hanya kelabang api yang mengamuk, bukan masalah besar Mengapa tidak Elder Sister Jing berjaga-jaga untuk saya? Bagaimana dengan itu? Petik 2 Yu Jing memikirkannya tapi masih menganggupkan kepalanya Ye Yuan juga tidak berbicara tentang sampah Mengeluarkan pedang junyi dan perlahan berjalan menuju raging fire centipede Melihat pedang junyi, mata Duan Peng, Luo Yong, dan yang lainnya tanpa sadar berubah tajam Harta mistik Tuan Dewa tingkat tinggi Anak ini memang punya latar belakang Terutama Luo Yong, matanya menunjukkan ekspresi rakus Meskipun dia sudah menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-6 Dia hanya memiliki harta mistik Tuan Dewa tingkat awal di tangan Dibandingkan dengan Ye Yuan, dia seperti seorang pengemis Ye Yuan berjalan menuju raging fire centipede tanpa tergesa-gesa Tanpa sedikitpun tekanan Klik-klik, petik 2 Lipan mengeluarkan serangkaian suara kicau aneh dan tiba-tiba berbalik Menerobos ke dalam hutan Mata Luo Yong melebar, agak lengah oleh perubahan mendadak ini The raging fire centipede benar-benar lari Menghadapi manusia Dewa Cakrawala ke-3, itu benar-benar berlari Seseorang harus tahu, kekuatan binatang buas biasanya lebih kuat dari manusia dengan peringkat yang sama Selain itu, binatang buas yang tidak beradab Dalam situasi di mana celah kekuatan tidak terlalu besar Tidak akan tahu apa yang disebut ketakutan sama sekali Misalnya, ketika kelabang api mengamuk dengan jelas melihat ada 5 hingga 6 manusia di sini sekarang Ia masih berencana untuk menyerang mereka Sekarang, apa yang sedang terjadi? Kemana kamu lari? Saat mereka kaget, sosok Ye Yuan bergerak, menerobos ke dalam hutan Semua orang terkejut sekali lagi, empedu anak ini sangat gemuk Ye Yuan, jangan kejar Ekspresi Yu Jing berubah drastis, langsung membawa pedangnya dan mengejarnya Tapi melewati hutan lebat, bagaimana masih ada sosok Ye Yuan Yu Jing tidak menyerah dan terus mengejar lagi Luo Yong kembali ke akal sehatnya, wajahnya menampakkan senyum berseri Anak ini benar-benar sedang mencari kematian sendiri Apa yang salah dengan kelabang api yang mengamuk itu? Mengapa itu berjalan saat melihat Ye Yuan? Kata Duan Peng dengan ekspresi bingung Luo Yong tersenyum dan berkata Apa lagi itu? Itu pasti membuka sedikit kebijaksanaan dan merasa bahwa kita tidak boleh dianggap enteng Itulah mengapa dia akan lari Petik 2 Duan Peng menganggup dan berkata, sepertinya begitu Hanya saja, Ye Yuan mengejar seperti ini sangat berbahaya Kuharap Yu Jing bisa menemukannya Petik 2 Luo Yong secara alami tidak berharap Ye Yuan untuk kembali dan berkata sambil tersenyum Bocah itu memang pemarah Jika dia ingin mencari kematian sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain Petik 2 Duan Peng juga menggelengkan kepalanya, merasa bahwa tindakan bodoh Ye Yuan agak tidak masuk akal Meskipun dia tidak menyukai Luo Yong, apa yang dikatakan Luo Yong juga benar Ye Yuan ini tidak memiliki kesadaran diri sama sekali Jika dia mati, dia juga tidak bisa menyalahkan orang lain Tak lama kemudian, Yu Jing lari keluar dari hutan lebat, ekspresinya sangat jelek Bagaimana itu? Ketemu dia Petik 2 Meski tahu hasilnya, dia tetap bertanya Duan Peng tahu bahwa Yu Jing sangat memperhatikan adik laki-laki ini Yu Jing menggelengkan kepalanya dengan hampa, seluruh tubuhnya seperti kehabisan tenaga Luo Yong diam-diam senang di dalam hatinya dan berkata Tidak perlu peduli tentang anak itu lagi Saat ini, dia kemungkinan besar sudah ditelan oleh Raging Fire Cintipede Ayo lanjutkan jalan Petik 2 Saat Yu Jing mendengar ini, dia berkata dengan kesal Luo Yong, apa maksudmu? Anda memperlakukan teman Anda seperti ini? Jika Anda meninggalkan Ye Yuan sekarang, apakah Anda akan segera meninggalkan kami jika kami menghadapi bahaya nanti? Petik 2 Luo Yong tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu Ekspresinya jelek saat dia berkata B. Bagaimana bisa? Anak itu melebih-lebihkan kemampuannya dan mengejar dirinya sendiri Aku juga tidak memaksanya pergi Petik 2 Meninggalkan teman adalah hal yang tabu bagi mereka Ini adalah aturan tak terucapkan di antara regu yang sering datang ke area tersebut Begitu reputasi menyebar, tidak ada yang berani menggunakannya lagi di masa depan Satu orang memasuki gunung, bahayanya juga terlalu besar Kata-kata Yu Jing agak mengungkap motifnya Luo Yong benar-benar tidak berani menindak lanjutinya Bos Duan, saya meminta untuk menunggu di sini untuk Ye Yuan Yu Jing memandang Duan Peng dan berkata dengan ekspresi serius Duan Peng memikirkannya dan berkata sambil mengangguk Kalau begitu kita akan menunggu satu jam untuknya Jika dia masih tidak ada di sini dalam satu jam Kita harus melanjutkan perjalanan kita Petik 2 Tidak perlu, aku kembali Yu Jing masih ingin mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas Dan melihat Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari hutan lebat Tiba-tiba, tatapan semua orang berubah menjadi niat Semua menunjukkan ekspresi kaget Hanya untuk melihat bahwa setelah Ye Yuan keluar, kelabang besar keluar dari belakang Lipan itu diseret oleh Ye Yuan, sudah mati sampai tidak mungkin lebih mematikan Bang! Ye Yuan dengan santai melempar dan melemparkan raging fire centipede ke depan semua orang Duan Peng berkata dengan tatapan heran Ini, ini perbuatanmu Ye Yuan tersenyum dan berkata Kalau tidak, apakah masih ada orang lain? Petik 2 Semua orang tidak bisa berkata-kata Hasil dari masalah ini terlalu jauh dari harapan mereka Terutama Luo Yong, dia hanya merasa lebih tidak nyaman daripada makan lalat Awalnya, dia sudah menghukum mati Ye Yuan Merasa senang dan senang di hatinya Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, Ye Yuan tidak hanya kembali Dia bahkan membunuh kelabang api mengamuk Saat berbicara, Ye Yuan mengeluarkan beberapa buah merah cerah Dan melemparkannya satu per satu Tentu saja, kecuali Luo Yong Duan Peng menangkap buahnya Tatapannya berubah tajam saat dia berkata dengan heran Peringkat 4 Obat Roh Buah Pengental Darah Anda, dari mana Anda mendapatkannya? Petik 2 Ye Yuan berkata Aku baru saja mengejar binatang ini Mengejar sampai ke sarangnya Setelah membunuhnya Saya mencari sarangnya saat berada di sana Dan menemukan buah pengental darah ini Karena setiap orang berada dalam satu tim Tentunya yang melihatnya akan mendapat bagian Juga, kelabang api raging ini akan diberikan kepada Bos Duan Manfaat yang didapat nantinya akan didistribusikan oleh Bos Duan Petik 2 Meskipun buah pengental darah bukanlah obat roh Peringkat 4 yang terlalu langka Dengan santai menjual beberapa miliar batu esensi surgawi Masih bisa dilakukan Ye Yuan dianggap telah memberi mereka hadiah besar Mereka tidak melakukan apa-apa dan mendapatkan beberapa miliar batu esensi surgawi Selanjutnya, kelabang api mengamuk ini juga penuh dengan harta karun dari atas ke bawah Mereka bahkan sebelumnya mengira Ye Yuan ada di sini untuk mendapatkan keuntungan Dalam sekejap, Ye Yuan memberi mereka banyak manfaat Bos Duan memandang Ye Yuan dengan wajah heran, tidak mengharapkan Ye Yuan menjadi begitu murah hati Ini membuat mereka semakin yakin bahwa identitas Ye Yuan pasti luar biasa Jika itu salah satu dari mereka, mereka pasti akan mengantongi barang-barang ini sendirian Bagaimanapun, tidak ada yang melihatnya juga Tapi Ye Yuan benar-benar membawa mereka keluar untuk dibagikan dengan semua orang Ekspresi Luo yang suram saat dia berkata dengan suara serius Pang, apa artinya ini? Karena mereka yang melihat mendapat bagian, mengapa yang lainnya punya, tapi saya tidak Petik 2 Ye Yuan berkata dengan tatapan minta maaf, kakak Luo, benar-benar minta maaf Ye ini hanya menemukan lima buah pengental darah di sarangnya sekarang dan benar-benar tidak dapat menemukan yang ke-6 Saya terpaksa membuat hal-hal sedikit tidak nyaman untuk saudara Luo Uh, jika menemukan sesuatu nanti, Ye ini akan membawa saudara Luo untuk membagikannya Petik 2 Dengan satu kalimat Ye Yuan, semua orang diam-diam menganggapnya lucu di hati mereka Buah pengental darah ini tidak lebih dan tidak kurang, hanya lima yang bagus Itu juga terlalu kebetulan, bukan? Selanjutnya, Ye Yuan berbagi dengan yang lain, hanya Luo Yong yang hilang Ini jelas bukan kebetulan juga Luo Yong memasang ekspresi muram saat berkata Huh, nak, bagus sekali, hanya buah pengental darah, ayahmu tidak memikirkan apapun tentang itu Petik 2 Bab 1732 mencium wangi dan mengenali racun Duan Peng menyingkirkan mayat ke labang api yang mengamuk, rombongan memulai perjalanan sekali lagi Yu Jing terlihat terkejut dan berkata Kamu, nak, terlalu sembrono Baru saja, kamu menakuti kakak Jing sampai mati Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya ke labang api yang mengamuk Itu tidak bisa menyakitiku Tetapi Elder Sister Jing, bolehkah saya bertanya? Anda tampaknya, sangat mengkhawatirkan saya Petik 2 Awalnya, Ye Yuan hanya berpikir bahwa Yu Jing sangat baik hati Tapi kemudian, Ye Yuan secara bertahap merasakan perhatian Yu Jing Terutama ketika Luo Yong menyuruhnya berurusan dengan raging fire centipede sebelumnya Yu Jing menghela nafas dan berkata, ketika Elder Jing melihatmu, aku akan memikirkan tentang adik laki-lakiku yang malang itu Dia seumuran denganmu Saat itu, dia juga masih muda dan bersemangat, ingin menantang pegunungan Sky Demon, tapi Petik 2 Berbicara sampai di sini, Yu Jing tersedak sedikit Ye Yuan menyadari ketika dia mendengarnya dan berkata sambil menghela nafas Maaf, belasungkawa terdalam saya, kakak Jing Petik 2 Yu Jing mencibir dan melotot saat dia berkata, kamu berandal, mengutuk adik laki-laki kuya Dia belum mati Petik 2 Ye Yuan membeku saat mendengarnya, segera merasa dia niaya tak tertandingi Saya katakan, saudari, tindakan anda barusan, siapapun akan mengira dia sudah mati Melihat tatapan Ye Yuan yang salah, Yu Jing tertawa dan berkata, baiklah, baiklah, itu adalah kakak perempuan yang tidak menyatakannya dengan jelas Saya tidak menyalahkan anda, petik 1 Penampilan itu dipenuhi dengan sifat genit Ketika itu mendarat di mata Luo Yong yang tidak jauh, bukankah itu kekasih yang bercanda? Bocah, sebelum kamu keluar, ayahmu pasti tidak memberitahumu bahwa beberapa orang adalah orang yang tidak mampu kamu provokasi Berani mempermainkanku, aku akan membiarkanmu mati bahkan tanpa kamu tahu bagaimana kamu mati Petik 2 Luo Yong sudah menghukum mati Ye Yuan di dalam hatinya Selama ada kesempatan, dia pasti akan mengubur Ye Yuan hidup-hidup Hal semacam ini, dia telah melakukannya lebih dari sekali atau dua kali Hanya melalui akun lisan Yu Jing, Ye Yuan tahu apa yang terjadi pada adik laki-lakinya Ternyata Yu Jing bukanlah anggota dari kota kekaisaran Linyao Adik laki-lakinya ingin mengasah dirinya sendiri Jadi dia diam-diam meninggalkan kampung halaman mereka dan memasuki pegunungan Sky Demon untuk berlatih Ketika Yu Jing mengetahui kabar bahwa adik laki-lakinya meninggalkan rumah Setelah menebak bahwa dia pasti datang ke sini, dia langsung bergegas ke kota kekaisaran Linyao Baru setelah menanyakan tentang itu barulah dia tahu bahwa adik laki-lakinya memang datang ke sini Dan bahkan memasuki gunung Hanya saja setelah beberapa waktu, apa yang dia temukan pada akhirnya adalah bahwa kakaknya terkena racun aneh Yu Jing mencari dokter ajaib di kota kekaisaran Linyao dan juga tidak bisa mengobati racun adik laki-lakinya Dia hanya bisa menggunakan beberapa cara khusus untuk menekan sementara racun adik laki-lakinya Dia tidak berani meninggalkan kota kekaisaran Linyao Dia takut adik laki-lakinya akan mati dalam perjalanan Oleh karena itu, dia menjadi pemburu di sini Mengikuti regu masuk dan keluar dari pegunungan Skydemon untuk mendukung adik laki-lakinya Saat ini, insiden flare up racun semakin banyak Itu merupakan indikasi bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa Mendengar tentang dia, Ye Yuan sekarang mengerti mengapa Yu Jing akan sangat sedih Mengetahui hal ini, Ye Yuan juga menghela nafas Yu Jing, seorang wanita, menghabiskan bertahun-tahun di kota kekaisaran Linyao untuk kakaknya, sungguh tidak mudah Kota kekaisaran Linyao jelas berbeda dari kota kekaisaran lainnya Yang lemah adalah mangsa dan pesta yang kuat di sini Itu lebih terlihat daripada di tempat lain Tanpa kekuatan, sulit untuk maju satu inci pun di sini Sama seperti sebelumnya, Luo Yong memaksanya untuk bertarung melawan Raging Fire Centipede Selain Yu Jing, tidak ada yang membantunya berbicara untuknya Jika dia kuat, membunuh Raging Fire Centipede adalah satu hal Jika kekuatannya kurang dan dia benar-benar mati Kemungkinan besar, tidak ada yang akan sedih, dan malah akan mengejeknya karena kekuatannya yang kurang Orang-orang di sini sangat realistis Mereka berjalan bersama untuk keuntungan dan juga saling membunuh untuk keuntungan Ye Yuan berkata, Elder Sister Jing, yakinlah Racun adikmu, aku akan membantunya mengatasinya Pada saat itu, kakak dan adikmu akan bisa pulang ke rumah Petik 2 Yu Jing memiliki sedikit kegembiraan ketika dia mendengarnya Tapi dia malah tersenyum dan berkata, adik kecil yang konyol Niat baik anda, kakak perempuan memahaminya Petik 2 Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri Adik-adik Jing, bahkan Tuan Song Yu tidak bisa menyembuhkannya Kamu, anak nakal beringus yang rambutnya bahkan belum sepenuhnya tumbuh Apa yang kamu bicarakan? Luo Yong tersenyum dingin dan berkata Duan Peng juga tersenyum dan berkata Aku tidak menyangka bahwa Brother Ye adalah seorang alkemis Tapi Master Song Yu adalah dewa alkimia bintang 5 Bahkan dia tidak berdaya, jadi anda mungkin tidak akan bisa berbuat banyak Petik 2 Menerima mayat blood churdle fruit dan raging fire centipede Sikap Duan Peng terhadap Ye Yuan jauh lebih baik Tetapi dalam hal ini, dia jelas merasa bahwa Ye Yuan terlalu membual Yu Jing tersenyum pahit dan berkata, saya menarik banyak tali dan akhirnya menemukan koneksi guru Song Yu Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia juga tidak berdaya tentang itu Petik 2 Kota kekaisaran Linyao dekat dengan pegunungan Sky Demon Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka setiap hari Tempat semacam ini, profesi alkimia secara alami juga sangat berkembang Memiliki dewa alkimia bintang 5 bukanlah hal yang aneh Ye Yuan tiba-tiba mendekati Yu Jing dan mengendus dengan penuh semangat Yu Jing terkejut dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan bersikap sembrono dengannya Buru-buru menghindar dan berkata dengan marah Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Ye Yuan mengabaikannya, perlahan-lahan menutup matanya Dan membuka mulutnya untuk berkata Dupa kayu besi, bubuk angin berburu cahaya awan, rumput huo ming cendana Uh, sepertinya ketika racun adik laki-lakimu menyala Itu harus bergantian antara panas dan dingin, seluruh tubuh berkedut Jika saya tidak salah menebak, dia pasti mulutnya berbusa, kulitnya mengembang, muntah darah, dan beberapa gejala lainnya Menyatukan semuanya, kakakmu mungkin terkena racun fireklut ice age bug, kan? Petik 2 Ye Yuan menutup matanya dan berkata banyak sekaligus Saat Luoyong melihat Yu Jing marah, ditambah tindakan Ye Yuan tadi, amarah juga berkobar di dalam hatinya Mencibir diam-diam di dalam hatinya, dia menyadari dia akhirnya menemukan kesempatan Dia berteriak dingin, Pang, kamu ingin mengambil kesempatan untuk memanfaatkan adik Jing, dan bahkan mengoce omong kosong Ayahmu akan memusnahkanmu sekarang Petik 2 Selesai berbicara, dia melepaskan auranya dan menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan Tapi dia tidak menyadari bahwa semakin banyak Ye Yuan berbicara, semakin banyak mata Yu Jing yang menunjukkan ekspresi tidak percaya Dia tiba-tiba meraih lengan Ye Yuan dan berkata dengan heran, kamu Kamu benar-benar terlalu luar biasa Tindakan Luoyong berhenti tiba-tiba Tubuh Ye Yuan diblokir oleh Yu Jing Jika dia menepuk telapak tangannya, Yu Jing akan pergi Kamu, kamu tidak akan menyangka bahwa itu adalah fireklut ice age bug yang mengendusnya, kan? Yu Jing benar-benar terpana Dia baru saja memberitahu Ye Yuan bahwa adik laki-lakinya tersiksa oleh racun aneh dan tidak mengatakan apa-apa lagi Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya mengendus bau di tubuhnya dan mendaftarkan obat-obatan roh itu dengan sempurna Ini terlalu tak terbayangkan Lebih jauh, hal-hal yang Ye Yuan katakan persis sama dengan Master Song Yu Orang harus tahu, Master Song Yu mendiagnosis kakaknya secara langsung Sementara Ye Yuan bahkan belum pernah bertemu dengan adik laki-lakinya sebelumnya Dan benar-benar menyimpulkannya dengan sangat akurat Kekuatan ini, dia sama sekali tidak berani membayangkannya Ketika Duan Peng melihat reaksi Yu Jing, dia juga sangat terkejut dan berkata Yu Jing, maksudmu? Apa yang diracuni oleh kakakmu adalah benar-benar racun dari bug fireklut ice age bug Yu Jing menganggup dan berkata Ya, apa yang guru Song Yu katakan persis sama dengan apa yang Yu Jing katakan Itu adalah bug tepi ice fireklut Terlebih lagi, gejala yang Yu Jing katakan tidak sedikitpun hilang Sama seperti dia melihatnya dengan matanya sendiri Petik 2 Sisanya semua menggunakan mata seperti mereka melihat hantu untuk melihat Ye Yuan Orang aneh macam apa ini? Dia hanya mengendus sisa wewangian obat di tubuh Yu Jing, dan dia benar-benar bisa menyimpulkan hasil seperti itu Keterampilan ini cukup hebat sampai-sampai itu agak konyol Bab 1733 banding 1733 Yu Jing adalah seorang wanita, terlebih lagi, seorang wanita cantik Wanita cantik secara alami tidak tahan ditutupi dengan bau obat Menambahkan pemerah pipi dan bedak, bau obat yang tertinggal di tubuh sudah sangat, sangat samar Namun meski begitu, Ye Yuan hanya mengandalkan satu mengendus dan bisa menyimpulkan begitu banyak informasi Keterampilan ini benar-benar tak terbayangkan Aku tidak menyangka bahwa Broter Ye menyembunyikannya begitu dalam Duan Peng memandang Ye Yuan, sedikit kejutan menyenangkan melintas di matanya Dengan alkemis tangguh yang mengikuti sisi mereka, itu benar-benar kejutan yang tak terduga Tim dengan alkemis secara universal diakui memiliki tingkat korban terendah Hanya saja alkemis itu terlalu mahal, mereka tidak mampu membelinya sama sekali Ye Yuan berkata kepada Yu Jing, bak tepi SV Reklut sangat langka Itu tidak bisa dilihat sama sekali di dunia luar Racun semacam ini memang merepotkan Ini karena atribut es dan apinya, dua atribut, terjalin di dalam tubuh, menembus semua pori Seperti batu kilangan, menumbangkan yin dan yang, menyiksa tubuh seniman bela diri Petik 2 Yu Jing menganggup dan berkata, ya, 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 itu dia Ye Yuan, apakah kamu, apakah kamu benar-benar punya cara Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, racun ini memang kuat, jadi tidak ada metode untuk saat ini Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah Yu Jing menunjukkan ekspresi kecewa yang tak tertandingi Tapi di sampingnya, Luoyong tertawa terbahak-bahak dan berkata Haha, kamu berbicara selama setengah hari, tapi itu sama dengan tidak mengatakan apapun Saya bahkan berpikir tentang seberapa mampu Anda Siapa yang tahu setelah berbicara begitu lama, itu sama saja dengan mengeluarkan kentut Petik 2 Ye Yuan bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya dan bertanya pada Yu Jing Kaka perempuan Jing, tempat adikmu digigit serangga, tahukah kamu di mana itu Yu Jing menggelengkan kepalanya dengan hampa dan berkata, mereka sedang diburu oleh binatang buas yang sangat kuat saat itu Melarikan diri ke jalan manapun tanpa peduli Dia sama sekali tidak tahu di mana dia digigit Petik 2 Saat Luoyong mendengar, dia mengungkapkan senyum sombong lagi Dengan ini, semua petunjuk terputus, bukan? Ye Yuan tidak merasa ada apa-apa dan bertanya lagi, kalau begitu Kalian sangat akrab dengan pegunungan Sky Demon Tahukah kamu apakah ada tempat yang gelap dan lembab, dipenuhi dengan racun, namun juga tempat di mana api bumi sangat kuat Petik 2 Yu Jing masih menggelengkan kepalanya dengan hampa, tapi Duan Peng tiba-tiba berkata, jika tempat seperti ini, aku tahu satu Petik 2 Melihat semua orang melihat ke atas, Duan Peng berkata, jurang air jahat Yang lain diam, tapi saat Luoyong mendengar, wajahnya tidak bisa membantu berubah saat dia berkata, jurang air jahat legendaris itu yang tidak bisa kembali Duan Peng juga berkata dengan tatapan serius, benar Ye Yuan menganggup dan berkata, itu dia, ayo pergi dan lihat Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tercengang Duan Peng tidak menyangka Ye Yuan akan segera pergi dan berkata dengan suara serius, kakak Ye terlalu menganggap enteng sesuatu, kan? Perjalanan ke pegunungan Sky Demon ini, kami memiliki tujuan lain Membuat jalan memutar ke Evil Water Raffin sekarang mungkin tidak pantas, bukan? Selain itu, Evil Water Raffin sangat berbahaya Serangga racun di dalamnya tidak terhitung jumlahnya Satu kesalahan langkah dan kita semua akan mati di sana Petik 2 Luoyong juga mencibir ketika mendengar itu dan berkata Nak, pasukan kita disewa oleh bos Duan dengan uang, mengapa kamu yang majikan sekarang? Ketika Yu Jing mendengar kata-kata Ye Yuan, hatinya tidak bisa menahan hangat Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, Ye ini adalah seorang alkemis Di mata saya, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan orang Terlebih lagi, untuk membicarakan bahaya, tujuan kita kali ini pasti tidak lebih baik dari jurang air jahat, kan? Petik 2 Ekspresi Duan Peng berubah ketika dia mendengar itu dan terdiam Ekspresi Luoyong juga berubah Dia berkata dengan suara dingin Nak, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada Bos Duan berkata bahwa ketika dia memasuki gunung terakhir kali Dia secara tidak sengaja mengetahui suatu tempat dengan buah roh tanah Silverwing Tapi dia jelas tidak memberitahu kalian bahwa buah roh tanah Silverwing Tidak hanya memiliki kera iblis bermata ungu Jenis binatang yang menyertai yang kuat ini Tetapi bahkan ada juga obat roh yang menyertai seperti bunga jaring zamrut anggur hijau Dan bunga jaring zamrut anggur hijau memiliki kelelawar racun malam gelap Sejenis binatang yang menyertai Kupikir hal-hal ini ditambahkan bersama Tempat itu mungkin tidak akan jauh lebih aman daripada jurang air jahat, kan? Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah secara nyata Kera iblis bermata ungu adalah monster buas peringkat 4 yang kuat Tidak perlu banyak membicarakannya Darnight Poison Bat juga merupakan binatang buas Yang membuat ekspresi orang berubah ketika mereka mendengarnya Lebih penting lagi, mereka berkumpul dalam kawanan Lebih baik tidak memprovokasi Seniman bela diri bukanlah alkemis pada akhirnya Bagaimana mereka bisa begitu jelas tentang kebiasaan obat-obatan roh? Buah roh tanah Silverwing adalah obat roh peringkat 4 yang sangat langka Bisa dijual dengan harga tinggi saat diperoleh Mereka juga tidak banyak berpikir dan mengikuti Siapa sangka tempat itu sangat berbahaya? Duan Peng, apa artinya ini? Wajah Luo Yong jatuh dan dia bertanya Duan Peng sendiri juga buta Hal-hal yang dikatakan Ye Yuan ini, dia benar-benar tidak tahu Saat itu, ketika dia melihat Kera iblis bermata ungu Dia langsung lari dan tidak melihat apapun sama sekali Saya benar-benar tidak tahu bahwa tempat itu sebenarnya sangat berbahaya Duan Peng berkata dengan cemas Luo Yong berkata sambil mendengus dingin Kamu pernah ke sana, apakah kamu tidak tahu? Pada titik ini, apakah anda masih menganggap kami bodoh? Ayahmu tidak pergi lagi Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin Saya pikir bos Duan benar-benar tidak tahu Buah roh tanah Silverwing menghadap matahari Kemungkinan besar berada di pintu masuk suatu gua Bunga jaring zamrut anggur menyukai yin dan seharusnya berada di kedalaman gua Tapi begitu mengagetkan Kera iblis bermata ungu Darnight Poison Bat pasti akan terkejut juga Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang merasa takut Jika mereka pergi tanpa pertimbangan seperti ini Dulu dikelilingi oleh kelelawar racun Darnight Mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati Luo Yong berkata sambil mendengus dingin Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal Saya pikir anda menyembunyikan niat buruk Petik 2 Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata Jika saya mengatakan sebelumnya Apakah anda semua akan percaya? Semua orang tidak bisa menahan perasaan tercekik ketika mereka mendengarnya Jika bukan karena Ye Yuan menampilkan kekuatan alcemi dao yang menakjubkan Mereka pasti tidak akan percaya Kata-kata Cakrawala ketiga Dewa Surgawi tidak cukup untuk dipercaya Wajah Luo Yong jatuh dan dia melambaikan tangannya dan berkata Jangan peduli, ayahmu tidak akan pergi lagi Meskipun harta karun itu bagus Saya juga perlu memiliki kehidupan untuk mengambilnya Ayahmu tidak ingin mati sia-sia Petik 2 Seperti yang dia katakan, dia sebenarnya benar-benar akan pergi Bos Duan terlihat tidak mau dan menghentikan Luo Yong Dan berkata Jangan pergi, selama kita bisa mendapatkan buah roh bumi Silverwing Kamu dan aku membagi 60% sama rata Yang lain berbagi 40% Selama taktik kita masuk akal, ini bukannya tanpa peluang Petik 2 Sudut mulut Luo Yong melengkung, menunjukkan senyum tipuannya yang berhasil Dia secara alami tidak ingin benar-benar pergi Dia hanya ingin menggunakan ini untuk mengeksploitasi Bos Duan Meskipun kekuatannya lebih rendah dari Bos Duan Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Kenam yang benar-benar biru Tempat ini bisa kekurangan siapapun tetapi tidak bisa kekurangan dia Luo Yong benar-benar berhenti dan memandang Bos Duan dan berkata Ini yang kamu katakan Duan Peng baru saja akan menjawab saat Ye Yuan berkata dengan dingin Kalau begitu kamu harus melepaskannya Aku punya cara tidak hanya untuk mendapatkan buah spiritual Silverwing Tapi kita juga bisa mendapatkan bunga jaring Samrut Anggur Hijau Selain itu, selama Anda semua melakukan perjalanan ke jurang air jahat bersama saya Kakak Jing dan saya, kami tidak akan mengambil satu senpun Buah Silverwing Erspirit dan bunga jaring Samrut Anggur Hijau adalah milikmu Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah Duan Peng berkata dengan sangat gembira, apakah ini benar? Ye Yuan menganggup dan berkata, saat kau memberitahuku bahwa tujuan perjalanan ini adalah buah roh bumi Silverwing Aku sudah membuat persiapan di kota Masalah kecil ini tentu saja tidak sulit Petik 2 Luoyong segera membeku di sana, tidak bisa pergi Sangat canggung Bab 1734 banding 1734 Saat memasuki evil water rafin, aroma gelap dan lembab menghantam langsung Tempat ini pada tertutup racun, api bumi yang subur Mengakibatkan kelembapan ini membuat orang merasa tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki Tempat sialan ini hanyalah bukit tandus dan air yang bergolak Tidak heran itu disebut evil water rafin Ayahmu benar-benar terbelakang, untuk benar-benar mengikuti kalian semua ke tempat seperti ini Luoyong mengutuk Tidak ada yang membuatmu datang Anda sendiri bersikeras untuk mengikuti Yu Jing memutar matanya dan berkata dengan kasar Saat Luoyong mendengar, dia tidak bisa menahan tawa canggung dan berhenti berbicara Dia masih menebal kulitnya dan mengikuti pada akhirnya Bagaimanapun, buah roh tanah Silverwing sangat berharga Bahkan sesuai ketentuan yang dinegosiasikan sebelumnya, hasil panennya juga tidak sedikit Jika tidak, dengan kekuatannya, mengapa dia mengikuti bos Duan ke tempat seperti ini? Duan Peng berkata, serangga dan serangga di sini tidak terhitung banyaknya, mustahil untuk dilawan Semuanya berhati-hatilah Petik 2 Tidak perlu dia berkata, semua orang sudah melepaskan esensi surgawi mereka, melindungi tubuh mereka Yu Jing berkata dengan agak gugup, bisakah? Metode untuk menyelamatkan adikku benar-benar ditemukan di sini Ye Yuan tersenyum dan berkata, segudang hal di bawah langit, saling memperkuat dan menangkal Meskipun Fireklut Ice Age Bug sangat kuat, selalu ada sesuatu yang menahannya Petik 2 Duan Peng mengerutkan kening dan berkata, tempat ini sangat besar, jadi bagaimana menemukannya? Ya, jika memang ada obat penawar, apakah Tuan Song Yu tidak akan tahu? Saya juga pernah mendengar tentang Fireklut Ice Age Bug sebelumnya Itu tidak bisa disembuhkan, Luo Yong berkata sambil tersenyum dingin Ye Yuan berkata dengan dingin, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini Anda tidak tahu, bukan berarti tidak ada Lupakan tentang Guru Song Yu, bahkan leluhur obat, akankah dia berani mengatakan bahwa dia mengetahui semua kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit? Petik 2 Luo Yong mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, bercanda begitu lama, itu berarti kamu juga tidak tahu apa penawarnya Kamu menipu semua orang untuk berkumpul, tapi bahkan tidak tahu, sungguh menggelikan Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, semua orang, ini tidak termasuk Anda Anda bersikeras untuk mengikuti sendiri Petik 2 Luo Yong tersedak dan baru saja akan lepas kendali Tapi kemudian dia mendengar Duan Peng berkata, baiklah, Luo yang tua, jangan terus mempersulit Ye Yuan Sudah datang, jadi Ye Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2 Ye Yuan jelas sudah lama bersiap dan berseru, tentu saja menemukan Fireklut Ice Age Bug dulu Benda ini sangat tangguh dan harus bertengger di tempat yang paling lembab dan paling kuat di bumi Kita hanya perlu menuju ke tempat semacam ini untuk mencarinya Petik 2 Fireklut Ice Age Bug, Ye Yuan juga belum pernah melihat sebelumnya Pengetahuan ini semuanya diwarisi dari Dasles Ada pun metode untuk menyelesaikan racun, bahkan Immortal Groove tidak tahu juga Namun, ini tidak bisa membuat Ye Yuan bingung Ketika berada di Immortal Groove World, dia sering suka pergi dan memecahkan racun aneh yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun Dia memiliki metode sendiri Meskipun dunia surga berbeda dari dunia hutan abadi, asasnya saling terkait Rombongan menuju ke tempat di mana api bumi paling kuat Namun dalam perjalanannya, ia tidak bisa menghindari kekusutan dengan beberapa hal beracun Tetapi partai ini kuat dan tidak mengeluarkan banyak tenaga Melihat bumi api menjadi semakin kuat, kelembapan juga semakin berat dan lebih berat Semua orang benar-benar merasa bahwa bahkan pernapasan menjadi terhambat Duan Peng mengerutkan kening dan berkata, tempat ini terlalu aneh Racun, kelembapan, dan gas api tanah ini, sebenarnya dapat merusak esensi surgawi Pada tingkat ini, saya juga tidak bisa bertahan lama Petik 2 Bahkan Duan Peng, puncak keberadaan Dewa Langit Cakrawala ke-6, tidak dapat bertahan lagi, apalagi yang lain Kulit Yu Jing sangat pucat, dahi berkeringat deras Jelas, dia sudah tidak tahan lagi Ye Yuan, di sisi lain, esensi surgawi kekacauannya sangat kokoh dan tidak takut erosi gas ini Kondisinya justru yang terbaik di antara 6 orang Seharusnya tidak jauh, gas api bumi dan kelembapan di sini sudah sangat hati-hati Ye Yuan baru saja berbicara ketika dia tiba-tiba menarik Yu Jing ke pelukannya dan menikam pedang dengan backhand, gerakannya sangat cepat Semua orang tidak mengerti apa yang terjadi Berbalik untuk melihat, mereka melihat bahwa di ujung pedang Ye Yuan, serangga putih susu menusuknya Ekspresi mereka berubah drastis Ekspresi Duan Peng berubah dan dia berkata, serangga ini sangat kuat, diam-diam mendekati begitu dekat dan kami sebenarnya tidak mendeteksinya Tunggu, mungkinkah ini? Petik 2 Ye Yuan perlahan menganggup dan berkata, benar, ini dia Di dalam tim, seseorang tiba-tiba berseru, tidak bagus, kalian, lihat Semua orang berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa sekelilingnya penuh dengan serangga, menutupi langit dan menutupi bumi, bahkan di pepohonan Melihat adegan ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi putus asa Kulit Duan Peng menjadi pucat saat dia berkata, sialan, kita memasuki sarang bak tepi es vireklut Dengan ini, sulit untuk melarikan diri bahkan jika kita menumbuhkan sayap Petik 2 Luoyong berkata dengan keras, Ye Yuan, itu semua untukmu Jika bukan karena anda, kami juga tidak akan kehabisan akal sekarang Petik 2 Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, berhenti berteriak dan bertengkar Biarpun aku sengaja melakukannya, bisakah kamu masih kabur saat ini? Petik 2 Luoyong tersedak, segera merasa sangat sedih Ya, situasi seperti ini saat ini, bahkan jika dia membunuh Ye Yuan, itu juga tidak dapat mengubah hasil apapun Kulit Yu Jing juga memutih dan dia berkata, Ye Yuan, em maaf, itu semua kakak Jing yang melukaimu Ye Yuan tersenyum dan berkata, semua memasang wajah orang mati untuk apa? Ini belum selesai Mau mengomel? Tunggu sampai kita keluar sebelum mengomel Petik 2 Luoyong berkata dengan marah, keluar Ini sudah mencapai titik ini, tetapi anda masih membuat lelucon Serangga ini semuanya adalah hewan buas peringkat 4 Sekarang, semua jalur diblokir Jadi bagaimana cara keluar? Petik 2 Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan tenang, aku akan mengeluarkanmu semua Semua jangan melawan, terus masuk Tempat ini bukanlah tempat di mana api bumi paling kuat Hal yang bisa mengatasi racun seharusnya ada di dalam Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan melepaskan esensi surgawi dan membungkus lima orang lainnya di dalam Langsung merobek ruang dan melewati kawanan serangga Ketika semua orang melihat bahwa mereka keluar dari kawanan serangga secara tiba-tiba Masing-masing dari mereka terkejut sampai keterkejutan yang tidak bisa lebih besar Hukum tata ruang, saudara Ye benar-benar menuruti nasihatmu sendiri Duan Peng berteriak kaget Luo Yong juga terlihat heran Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memahami kekuatan hukum yang menakutkan Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dengan sikap acuh-ta'acuh dan berkata Mari kita terus melarikan diri ke dalam, tapi jangan lepas dari kawanan serangga Biarkan mereka mengejar Petik 2 Jarak yang dibawa Ye Yuan melalui ruang angkasa tidak terlalu jauh Pada saat ini, serangga itu tampak sangat marah Semuanya terbang ke arah sisi ini Semua orang segera merasakan kulit kepala mereka kesemutan Lari menjauh Ye Yuan terkeke dan menembakkan beberapa lampu pedang dengan backhand Langsung membantai segerombolan Dengan ini, serangga itu menjadi lebih mengamuk Terbang ke arah Ye Yuan dalam suasana pertempuran yang sengit satu demi satu Ye Yuan menyeringai dan melesat pergi Mengejar Yu Jing yang tertinggal di belakang dengan sangat cepat Saat Yu Jing terbang, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih Ye Yuan, aku Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih Ye Yuan tersenyum dan berkata Ingin berterima kasih, tunggu sampai setelah menemukan penawarnya sebelum berbicara Saat ini, saya sama sekali tidak percaya diri Petik 2 Saat Yu Jing mendengar ini, agak mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi Dia berkata, bisakah kita menemukan penawarnya Ye Yuan berkata, tenang, tidak peduli seberapa kuat benda beracun itu Dalam lingkar 100 mil, seseorang pasti dapat menemukan benda yang menahannya Bab 1735 banding 1735 Semakin dekat dan dekat ke pusat api bumi Erosi semua jenis gas korosif secara alami juga menjadi semakin parah Aura Yu Jing sudah mulai kacau Kecepatannya secara alami tidak bisa meningkat juga Tertinggal dengan Ye Yuan Tiba-tiba, Ye Yuan menarik tangan Yu Jing dan gelombang esensi surgawi kekacauan berlalu Merasa tangannya sedang dipegang Yu Jing melompat ketakutan dan secara naluria akan menariknya keluar Tetapi segera, dia menemukan esensi surgawi yang kuat dan kuat melindungi seluruh tubuhnya Segera mengurangi tekanannya secara signifikan Yu Jing menatap Ye Yuan dengan heran Baru kemudian dia menemukan bahwa Dewa Langit Cakrawala ketiga Ye Yuan benar-benar baik-baik saja sampai sekarang Sekarang, dia sebenarnya masih memiliki esensi surgawi berlebih untuk datang dan membantunya Bagaimana orang ini melakukannya? Merasakan esensi surgawi yang kuat di sekelilingnya yang jauh lebih kuat daripada miliknya Dia berpikir dalam hati bahwa tidak heran Ye Yuan bisa membunuh ke labang api mengamuk Orang ini tidak sederhana Terima kasih, Ye Yuan Yu Jing berkata dari lubuk hatinya Ye Yuan tersenyum dan berkata Kakak perempuan Jing, kamu sudah mengucapkan terima kasih berkali-kali Wajah Yu Jing menjadi merah dan dia berkata Aku Selain mengucapkan terima kasih, aku tidak tahu harus berkata apa Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba Pegunungan berguncang dan bumi berguncang di depan Bang Serangga besar putih tiba-tiba bergegas keluar dari bawah tanah dan menggigit Ye Yuan Empat orang yang saat ini sedang berlari di depan terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini Ekspresi Duan Peng berubah dan dia berkata Sial, ini Raja Serangga Sepertinya itu memiliki kekuatan peringkat 4 tingkat menengah puncak Keduanya dalam bahaya Petik 2 Posisi di mana Raja Serangga muncul tidak menyimpang ke kedua sisi dan hanya memotong 6 orang dengan baik Menghalangi Ye Yuan dua orang Saat Luo Yong melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tidak wajar Meskipun Ye Yuan menyelamatkannya sekarang, dia masih berharap Ye Yuan mati Wajah Yu Jing menjadi putih seperti sepray dan berseru, Ye Yuan, hati-hati Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terlalu mendadak, membuat kedua orang itu lengah Sudah terlambat untuk menghindarinya Yu Jing ingin mendorong Ye Yuan menjauh dan menghadapi serangga besar itu sendiri Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mendorong sama sekali Tepat pada saat ini, tangan kiri Ye Yuan mengeluarkan cakar dengan raungan naga tanpa henti Surga yang menginjak naga surgawi Bang! Suara keras datang, Ye Yuan dan serangga besar itu masing-masing mundur beberapa langkah Yu Jing sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sekuat ini Aura raja serangga ini jelas jauh lebih kuat darinya, sudah mencapai puncak peringkat empat tingkat menengah Ye Yuan, dengan tergesa-gesa, benar-benar bertarung imbang dengannya Duan Peng dan yang lainnya juga memiliki wajah terkejut, tidak menyangka Ye Yuan benar-benar aman dan sehat Ternyata Ye Yuan sebenarnya adalah seorang pembudidaya tubuh Selanjutnya, kekuatannya sudah pada transformasi ke empat tahap menengah Duan Peng berkata dengan heran Luo Yong bahkan mengira Ye Yuan pasti sudah mati Jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat Dia tertawa dingin dan berkata Bos Duan, saya sudah lama mengatakan bahwa anak nakal ini tidak bisa diandalkan Dia menyembunyikan kekuatannya, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau Saya pikir dia menyembunyikan niat jahat Namun, anda semua masih memercayai kata-katanya Petik 2 Duan Peng melihat kekejauhan, ekspresi muram dan tidak pasti Dan juga tidak bisa mengambil keputusan untuk beberapa waktu Mereka yang sejalan dengan profesi mereka, tidak ada yang benar-benar percaya Di pegunungan Sky Demon ini, hal yang paling menakutkan bukanlah binatang buas tetapi hati manusia Mengenai konflik dua orang Luo Yong dan Ye Yuan, dia sebenarnya telah duduk dan menonton pertarungan selama ini Selama itu tidak mempengaruhi perjalanannya, tidak peduli bagaimana kedua orang ini bertengkar, itu tidak mengganggu hal-hal yang penting Tetapi dia sekarang menemukan bahwa hal-hal yang disembunyikan Ye Yuan terlalu banyak Apa yang paling tidak diharapkan Duan Peng adalah kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat Baru saja, Raja Serangga tiba-tiba muncul Jika itu dia, dia mungkin tidak keluar tanpa cedera, tapi Ye Yuan melakukannya Melihatnya seperti ini, kekuatan Ye Yuan sudah tidak di bawahnya Sementara di sana, dengan penundaan ini, Ye Yuan dan Yu Jing dikelilingi oleh bak tepi SV Reklut dengan sangat cepat Yu Jing berteriak, Bos Duan, cepat datang dan bantu Luo Yong memandang Yu Jing, ekspresi dengki di wajahnya Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan berkata Bos Duan, kamu harus berpikir jernih Membawa anak ini bersama kita, kita tidak tahu apa-apa Petik 2 Yu Jing melihat bahwa beberapa dari mereka tidak bergerak dan berkata dengan panik Ye Yuan, kamu pasti bisa keluar sendiri, jangan pedulikan aku Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata Diam, ayo pergi bersama, pegang aku erat-erat, jangan lepaskan Petik 2 Diteriaki oleh Ye Yuan seperti ini, Yu Jing segera ketakutan sampai dia tidak berani bersuara lagi Meraih tangan Ye Yuan dengan erat, tidak berani mengendurkan Sosok Ye Yuan bergerak dengan cepat, bergegas menuju Raja Serangga Surga yang menginjak naga surgawi Ye Yuan melancarkan gerakan sekali lagi, bertukar pukulan dengan Raja Serangga Satu manusia dan satu serangga mundur beberapa langkah lagi Jika itu Ye Yuan sendiri, dia secara alami tidak takut pada Raja Serangga ini Jika bukan demi menemukan penawarnya, Ye Yuan akan bisa membunuh Raja Serangga ini dengan satu pedang Tapi sekarang, dia membutuhkan Fireklud Ice Age Bugs ini untuk membawanya pergi menemukan penawarnya Begitu dia membunuh Raja Serangga, Bugs Tepi Ice Fireklud ini pasti akan menyebar dan melarikan diri ke segala arah Dan menemukan penawarnya tidak mungkin Adapun hukum tata ruang, dia langsung menggunakannya ketika dia bertemu dengan Raja Serangga barusan, tapi itu ditiadakan oleh pihak lain Raja Serangga ini sepertinya sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial Oleh karena itu, Ye Yuan memilih untuk berhadapan langsung Setelah mundur dengan gerakannya, Ye Yuan dengan paksa menahan kejutan balasan dan tidak berhenti sedikitpun, mengisi daya sekali lagi Surga yang menginjak naga surgawi lainnya Bang! Gempa susulan yang kuat tersebar ke segala arah, secara langsung mengirimkan Fireklud Ice Age Bugs yang berusaha mendekat, tidak dapat mendekati sama sekali Setelah itu, ketiga kalinya, keempat, kelima kalinya Kekuatan Raja Serangga ini benar-benar hebat Jika itu adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6 rata-rata Mereka juga akan dikejutkan menjadi daging cincang oleh surga menginjak naga surgawi yang tidak terputus oleh Ye Yuan Tapi, Raja Serangga ini hanya mundur beberapa langkah setiap kali, lalu menyambut serangan Ye Yuan sekali lagi Pola biru melintas di tubuh Ye Yuan, tubuhnya yang berdaging meletus dengan daya tahan yang tak tertandingi Meluncurkan serangan berkali-kali Jauh dari sana, Duan Peng, Luo Yong, dan yang lainnya semuanya tercengang karena takjub Serangkaian suara keras itu memberi mereka dampak yang sangat kuat Tingkat kekuatan ini cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya Sangat kuat, mungkinkah tubuh orang ini ditempa dari besi meteorik? Petik 2. Ini membunuh 800 musuhmu dan kehilangan 1000 musuhmu sendiri Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, itu tetap tidak bisa menahan eksekusi teknik bela diri seperti itu Petik 2. Luo Yong tertawa dingin dan berkata Hehehe, dia masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan Saya pikir dia juga hampir mencapai batas, kan? Petik 2. Ekspresi Duan Peng berkedip tanpa henti Dia masih berjuang apakah akan mengambil tindakan atau tidak Ye Yuan seperti orang gila, melancarkan serangan lagi dan lagi, bentrok dengan Raja Serangka Tiba-tiba, Duan Peng mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah Raja Serangka Namun, tepat saat ini, Ye Yuan meluncurkan serangan ke-13 Gemuruh Raja Serangka langsung dipukul oleh Cakarnaga Kali ini, ia tidak dapat menstabilkan sosoknya lagi Ketika Ye Yuan melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan, meraih Yu Jing dan bergegas Pergilah, Ye Yuan berteriak keras pada Duan Peng yang bergegas, segera melaju kencang Duan Peng melihat pemandangan ini dengan kaget dan terdiam beberapa saat Orang ini menyerang 13 kali berturut-turut, menampilkan teknik bela diri yang begitu kuat Dan sebenarnya masih penuh dengan kekuatan saat ini Namun ia juga tidak berani tinggal, langsung berlarian dan kabur Setelah Raja Serangka itu mendarat, dia merangkak dengan sangat cepat, mengangkat kepalanya ke langit, dan mengeluarkan raungan panjang Bak Fireklud Ice Age menerima pemanggilannya dan menerkam ke arah Ye Yuan dan yang lainnya sekali lagi Bab 1736 banding 1736 Mundur Mereka mundur Petik 2 Beberapa orang saat ini sedang berlari ketika Fireklud Ice Age Box mundur seperti air pasang Termasuk Raja Serangka yang juga tidak berani datang lagi Melihat ini, beberapa orang menghela nafas lega Lautan Serangka ini benar-benar terlalu menakutkan Membuat mereka merasa harus melakukan perjalanan pulang pergi dari gerbang neraka Uh war Berhenti, luka Ye Yuan tidak bisa lagi ditekan dan mulai muntah darah dalam seteguk besar Ekspresi Yu Jing berubah dan dia buru-buru mendukung Ye Yuan dan berkata Ye Yuan, kamu baik-baik saja Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan agak lemah Aku baik-baik saja Aku tidak akan mati Petik 2 Yu Jing tampak menyesal Dia tahu bahwa Ye Yuan hanya akan terluka parah untuk melindunginya Jika tidak, dengan kekuatan Ye Yuan, Raja Serangka itu tidak bisa menghentikannya sama sekali He he, pahlawan yang menyelamatkan si cantik selalu harus membayar mahal Luo Yong berkata sambil tersenyum dingin Saat Yu Jing mendengar ini, dia langsung meledak dan memarahi dengan marah Yang bermarga Luo, apa maksudmu? Tadi, meminta bantuan kalian semua, tidak ada dari kalian yang bertindak Sekarang, membuat ucapan yang tidak bertanggung jawab dan sarkastik Bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Petik 2 Luo Yong selalu merindukan Yu Jing Tetapi melihat situasi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya harapan lagi Karenanya, antusiasma asli menjadi kebencian Inilah yang disebut melahirkan kebencian karena cinta, bukan? Luo Yong tersenyum dingin dan berkata Yu Jing, kamu jangan tertipu oleh anak nakal ini lagi Dia menyembunyikan kekuatannya, menyelinap ke tim kami Jadi siapa yang tahu apa yang dia coba lakukan? Jika dia terbuka dan terbuka, mengapa dia tidak bisa memberitahu kami lebih awal? Petik 2 Yu Jing menjawab dengan senyuman dingin Jangan berpikir orang lain sekotor kamu Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata Berhenti bertengkar, aku akan pulih sedikit Dia mengambil pil obat dan mengkonsumsinya Dan mulai bermeditasi di tempat Segera setelah itu, dia mendapatkan kembali lebih dari setengah kekuatannya Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut Efek obat dari pil obat ini juga sedikit terlalu bagus, bukan? Tempat ini sudah menjadi area pusat dari api bumi Jika dugaan saya benar, penawarnya pasti ada di sekitar sini Ye Yuan bangkit dan perlahan berkata Duan Peng berkata Tapi, bagaimana kita tahu benda apa yang bisa menyembuhkan racun di sini? Ye Yuan sedikit tersenyum, mengulurkan tangannya, dan membaliknya Serangga putih susu muncul di telapak tangannya Itu mengejutkan bakte PSV Reklut Serangga itu sangat ganas, memiliki penampilan memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya Tapi itu memiliki batasan yang ditetapkan oleh Ye Yuan dan tidak bisa membebaskan sama sekali Menggunakan ini untuk menemukannya Saat Yu Jing melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan heran Dalam situasi seperti itu sebelumnya, kamu sebenarnya masih punya waktu untuk menangkap bakte PSV Reklut Ye Yuan tersenyum dan berkata, tangkap satu, benda ini terlalu lemah Petik dua, semua orang tidak bisa berkata-kata Lemah, ini adalah binatang buas peringkat empat Ye Yuan membukanya dan mulai berbalik di tempat Tiba-tiba, serangga di telapak tangan Ye Yuan menjadi gelisah Mata Ye Yuan berbinar dan berjalan ke arah itu Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak heran Ternyata orang masih bisa menggunakan metode semacam ini untuk menemukan penawarnya Benar-benar pembuka mata Ye Yuan terus berjalan ke arah itu The Vireklut Ice Edge Bug menjadi semakin gelisah Tiba-tiba, hamparan bunga kecil berwarna merah tua muncul di depan The Vireklut Ice Edge Bug di tangan Ye Yuan tiba-tiba menjadi hirup pikuk yang tak tertandingi Bertabrakan di dalam batasan dengan liar Kemudian tidak ada lagi gerakan Saat semua orang melihat, ternyata Vireklut Ice Edge Bug sebenarnya sudah tanpa vitalitas Itu mati Yu Jing dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan ekspresi penuh harap Ye Yuan, bunga-bunga ini tidak akan Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata Itu saja, tidak akan salah Duan Peng berkata dengan tatapan ragu Bunga apa ini? Sepertinya saya belum pernah mendengarnya sebelumnya Petik 2 Mereka yang berada dalam bidang pekerjaan mereka, meskipun mereka tidak mahir seperti alkemis Sebagian besar obat-obatan roh mereka mengenalinya Tetapi bunga kecil berwarna merah tua ini, meskipun dipenuhi dengan energi spiritual dan nilainya tidak rendah Mereka belum pernah melihat sebelumnya dan juga belum pernah mendengar sebelumnya Ye Yuan tersenyum dan berkata, belum pernah mendengar sebelumnya, maka itu benar Jika semua orang pernah mendengarnya sebelumnya, bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 mungkin tidak berdaya untuk melakukan sesuatu terhadap racun bak tepi S. Vireklut Vireklut Ice Age Bak jarang terjadi Obat roh yang mampu mengatasi racunnya secara alami bahkan lebih langka Petik 2 Setelah berpikir, Duan Peng juga berpikir begitu Jika itu adalah obat roh yang diketahui semua orang, racun ini bukanlah hal yang aneh Ye Yuan tidak bertele-tele, segera menyingkirkan obat-obatan roh ini, dan tidak berniat membagikannya dengan yang lain Tapi Luo Yong marah dan berkata dengan sedih, bocah, apa maksudmu dengan ini? Bagaimanapun juga, ini adalah obat roh peringkat 4, mungkinkah kamu ingin mengantonginya sendiri? Petik 2 Tapi Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, obat roh yang namanya bahkan tidak diketahui Kamu berencana mengambilnya untuk dijual demi uang Jangan sia-siakan, oke, benda yang ditaruh di tanganmu ini disebut pemborosan yang sembrono dari pemberian baik dewa Ditempatkan di tangan saya, itu mungkin bisa menghasilkan hasil yang luar biasa cemerlang Selain itu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya Jangan lupa, kita masih harus melewati wilayah bak tepi S. Vireklut untuk kembali Petik 2 Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengungkapkan sisi yang mengesankan Momentum mengancam, memaksa Luo Yong untuk tidak berani menatap matanya Pada awalnya, dia hanya tidak membungku untuk menawar dengan orang seperti ini Dia tidak menyangka orang ini melompat lebih dan lebih riang Sampai saat ini, dia masih belum mengetahui posisinya, lalu dia tidak perlu sopan lagi Orang-orang ini hanyalah pemandu bagi Ye Yuan Wajah Luo Yong menjadi kaku ketika dia mendengar itu, dan terkejut oleh aura kuat Ye Yuan Dan sebenarnya tidak berani menatap mata Ye Yuan lagi Bukan hanya Luo Yong, bahkan Yuan Peng juga tidak dapat menahannya dan membuka mulutnya untuk memuluskan semuanya dan berkata Hahaha, perjalanan ini semua adalah upaya Broter Ye Hal-hal ini hendaknya diperoleh Broter Ye Apalagi bunga ini hanya bisa mengobati racun bak Vireklut Ice Age Jadi penggunaannya juga tidak akan terlalu luas Harganya tidak akan terlalu tinggi Old Luo, biarkan saja Petik 2 Ketika Luo Yong mendengar itu, dia juga mengambil kesempatan untuk mundur Mendengus dingin, dia berhenti berbicara Ye Yuan berkata dengan dingin, cepat, kita seharusnya tidak tinggal di tempat ini lama-lama Mengaum Suaranya masih belum memudar saat suara gemuruh terdengar dari hutan lebat Wajah semua orang berubah, mulai berlari Ye Yuan berlari kencang di sepanjang jalan, menjaga ketenangan di permukaan Tapi sebenarnya, dia sudah lama meluap dengan kegembiraan di hatinya Orang-orang ini tidak mengenali bunga kecil berwarna merah tua ini Tetapi dia mengenalinya Bunga kecil ini disebut bunga aroma gelap Neterward Obat roh peringkat 4 yang sangat melimpah dalam energi spiritual Menggunakannya untuk memperbaiki pil obat budidaya Efek obatnya lebih dari 10 kali lipat dari pil obat biasa Hanya saja bunga ini sangat langka Bahkan hutan abadi surgawi Empirean saat itu baru saja melihatnya sekali Dia tidak menyangka bahwa benda ini sebenarnya masih memiliki fungsi Untuk menyelesaikan racun bak tepi es vireklut Ditempatkan di dunia, pil obat bisa dijual dengan harga setidaknya 100 miliar juga Begitu banyak bunga wewangian gelap Neterward, nilainya tidak dapat diukur Tapi seperti yang dikatakan Ye Yuan, hanya dengan menempatkan obat roh ini di tangannya Nilai sebenarnya bisa ditampilkan Ditempatkan di tangan orang lain, itu hanya menyanyiakan hadiah baik dewa Namun, pil obat yang saat ini digunakan Ye Yuan untuk budidaya sudah cukup banyak Tepatnya waktu kekurangan antara dua kali panen Sekarang, menemukan begitu banyak bunga wewangian gelap Neterward Dia tidak perlu khawatir tentang kultivasi untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan lagi Harta karun semacam ini, Ye Yuan secara alami tidak akan membiarkan mereka mendarat di tangan orang-orang ini Bab 1737 banding 1737 Sangat mulus saat mereka keluar Ye Yuan memegang bunga aroma gelap Neterward di tangannya Jadi bak Vireklut Ice Age itu tidak berani mendekat sama sekali Bahkan Raja Serangga juga tidak berani maju dengan mudah Bisa dilihat dari sini bahwa benda ini benar-benar musuh Vireklut Ice Age Bugs Setelah itu, kelompok itu melangkah ke jalan untuk menemukan buah roh tanah Silverwing Dan di pesta ini, status Ye Yuan juga diam-diam berubah Pada awalnya, semua orang merasa bahwa kekuatannya kurang dan dia ada di sini untuk memanfaatkan keuntungan Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Ye Yuan bisa dengan paksa bersaing dengan Raja Serangga Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk memperebutkan superioritas dengan Duan Peng dan Luo Yong Setelah setengah bulan, dibawah kepemimpinan Dun Peng, rombongan akhirnya tiba di dekat gua itu Ekspresi Duan Peng tiba-tiba berubah dan dia berkata, tidak bagus, seseorang datang sebelum kita Di rerumputan di depan, beberapa jejak kaki terlihat samar-samar Jelas, seseorang telah mengalahkan mereka Ye Yuan berkata, tidak perlu khawatir Menurut urayanmu, buah roh tanah Silverwing belum sepenuhnya matang saat ini Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka juga tidak akan pergi dan memanennya sekarang Petik 2 Hati Duan Peng sedikit meredah, tetapi masih menjadi agak khawatir Memiliki lebih banyak pesaing, ini bukanlah hal yang baik Pada titik ini, seseorang hanya bisa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya Tepat pada saat ini, 7 hingga 8 sosok berlari keluar dari kata-kata yang padat, benar-benar menghalangi jalan Yang memimpin adalah pria kekar, memegang pedang bercincin besar di tangannya dan sangat mengintimidasi Wajah Duan Peng berubah dan dia berteriak kaget, Ki Dong Yu Itu kalian semua, petik 2 Ki Dong Yu tertawa dan berkata, heh, aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata itu kamu Duan Peng, kamu juga di sini untuk buah roh bumi Silverwing, kan? Pergilah, tempat ini diambil alih oleh ayahmu, petik 2 Skuat lainnya memiliki 8 orang, hanya Dewa Langit ke-6 yang memiliki 4 Oleh karena itu, Ki Dong Yu sama sekali tidak menganggap serius Duan Peng Wajah Duan Peng jatuh dan dia berkata dengan suara dingin Ki Dong Yu, apa hakmu untuk melakukan ini? Tempat ini ditemukan oleh saya lebih dulu, petik 2 Ki Dong Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu menemukannya Hahaha, Duan Peng, apakah kamu merasa bahwa aku bosan dan datang khusus untuk menghiburku? Benar apa berdasarkan fakta bahwa saya menang dalam jumlah? Eh, bukankah ini adik Luo Yong? Petik 2 Ki Dong Yu tiba-tiba melihat Luo Yong di sisi Duan Peng dan jelas sedikit terkejut Ketika Luo Yong melihat Ki Dong Yu, batinnya langsung sangat gembira Ki Dong Yu melihatnya saat ini, dia terkekeh dan berkata Kakak Ki, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini Sialan, aku sudah muak Kakak, aku akan bergabung denganmu sekarang juga Petik 2 Saat dia berkata, sosok Luo Yong bergerak, langsung berlari kencang Wajah Duan Peng berubah dan dia berkata dengan suara dingin Luo Yong, apa artinya ini? Luo Yong mencibir dan berkata Apa artinya? Hehehe, selama ini, aku sudah muak dengan kamu Para pengecut yang menyebalkan Kalian menentang saya dalam semua aspek untuk anak ini Dan bahkan berharap saya membantu anda Jika bukan demi buah roh tanah Silverwing Aku sudah lama berhenti Sekarang, bertemu dengan kakak Ki Ayahmu secara alami harus bergabung dengan perusahaan mereka Petik 2 Saat Yu Jing mendengar ini, dia berkata dengan marah Luo Yong, jelas kamu yang membuat segalanya sulit Bagi Ye Yuan dalam semua aspek sepanjang jalan Sekarang, anda benar-benar memainkan permainan menyalahkan Petik 2 Luo Yong tersenyum dingin dan berkata Dasar pelacur, diamlah untuk ayahmu Anda jelas tahu bahwa saya tertarik pada anda Namun anda terlibat dalam percakapan kekasih dengan gigolo ini di sepanjang jalan Itu sengaja? Bukan Petik 2 Duan Peng berkata dengan suara serius Luo Yong, kamu berani menghianati timu Apakah anda masih ingin bertahan di lingkaran ini di masa depan? Petik 2 Ki Dong Yu telah mengamati dari sela-sela selama ini Dan sudah cukup memahami situasi di sisi Duan Peng Melihat pertanyaan Duan Peng, diangkat bicara Anda yakinlah, tidak ada yang akan tahu Beberapa ini semua adalah saudara yang bisa dipercayaki ini Jika mereka tidak mengatakannya, tentu tidak akan ada yang tahu Petik 2 Makna ini sudah sangat jelas Mereka bersiap untuk membunuh mereka agar tutup mulut saat ini Mendengar itu, ekspresi Duan Peng berubah drastis Tapi Luo Yong mengerti dan tertawa liar sambil berkata Hahaha, Duan Peng, apa kamu melihatnya? Ini disebut saudara Mau disalahkan? Salahkan bocah itu Petik 2 Ki Dong Yu berkata kepada Luo Yong Keluar kali ini, saya awalnya akan memanggilmu, kakak Melihat kamu belum kembali, aku merindukanmu Tapi saya tidak berharap untuk bertemu di sini Petik 2 Kedua orang ini adalah apa yang disebut orang-orang dari jenis yang sama Yang tertarik satu sama lain Hubungan mereka sangat baik Jika tidak, Luo Yong juga tidak akan langsung berubah menjadi pengkhianat Saat dia melihat Ki Dong Yu Luo Yong berkata sambil tertawa keras Kakak, perjalanan ini, Luo ini tidak menginginkan apapun Bunuh saja anak ini Saya berharap bahwa kakak laki-laki akan membantu saya Petik 2 Ki Dong Yu memandang Ye Yuan dengan agak terkejut Dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata Adik Luo, melawan Dewa Langit Cakrawala ketiga Anda sebenarnya masih membutuhkan saya untuk mengambil tindakan Ada apa denganmu Petik 2 Luo Yong berkata dengan ekspresi serius Kakak, jangan meremehkan anak ini Dia sebelumnya bentrok dengan Raja Bak peringkat 4 tingkat menengah puncak Dan tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan Kekuatannya sama sekali tidak di belakang Anda dan saya Petik 2 Saat kata-kata ini keluar Ekspresi di sisi Ki Dong Yu semuanya sedikit berubah Dewa Cakrawala ketiga sebenarnya bisa berbenturan dengan Raja Serangga Peringkat 4 tingkat menengah puncak Ini terlalu palsu, bukan? Namun, Ki Dong Yu juga tahu bahwa saat ini Luo Yong sama sekali tidak akan bercanda dengannya Makanya, dia juga menganggapnya serius Wang Xiao, kalian bertiga berurusan dengan Duan Peng Anak ini, aku akan menyerang bersama dengan adik Luo Yang lainnya, selain gadis itu, bunuh mereka semua Ki Dong Yu mengatur berbagai hal Yu Jing panik saat melihat situasinya dan berkata Ye Yuan, cepat pergi Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa kabur Petik 2 Setelah pengkhianatan Luo Yong, saat ini situasi 9 lawan 5 Selanjutnya, di antara 9 orang pihak lain Ada 5 orang yang merupakan ahli Dewa Langit Cakrawala ke-6 Meskipun Yu Jing telah menyaksikan kekuatan Ye Yuan sebelumnya Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih bisa menentang surga dalam situasi seperti ini Ki Dong Yu tertawa keras saat mendengarnya dan berkata, kabur Girli, apakah kau tidak tahu bahwa kecepatan kiku tak tertandingi di bawah langit? Dengan saya di sekitar, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap Petik 2 Ye Yuan yang telah diam selama ini tiba-tiba tersenyum dan berkata, kabur Kapan saya mengatakan bahwa saya akan melarikan diri? Petik 2 Ki Dong Yu tertawa saat mendengar itu dan berkata, pang, sangat berani Namun, tidak ada gunanya, menyerah pada takdir Petik 2 Ye Yuan mengabaikannya, tapi melihat ke arah Luo Yong dan berkata, aku tidak mempermasalahkannya denganmu sebelumnya Tapi aku tidak menyangka kau berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan bahkan ingin menghukum temanmu sampai mati sekarang Orang sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini Petik 2 Luo Yong tertawa keras dan berkata, saya tidak seharusnya hidup di dunia ini Hahaha, Ye Yuan, ini lelucon paling lucu yang pernah saya dengar sejak saya memasuki gunung Kakak Ki, jangan bicara sampah dengannya lagi Beritahu kami siapa yang seharusnya tidak hidup di dunia ini Petik 2 Baik, saya akan menantang anak ini, dan melihat apakah dia mengesankan seperti yang Anda katakan Petik 2 Saat dia berkata, Ki Dong Yu mengacungkan pedang bercincin besar dan menusuk ke arah Ye Yuan Di saat yang sama, Luo Yong juga pindah Dengan dua dewa langit ke-6 yang perkasa menyerang pada saat yang sama, keributan itu mencengangkan Terutama Ki Dong Yu, kecepatannya sangat cepat Pedang bercincin besar yang tampaknya rumit tiba di depan wajah Ye Yuan dalam sekejap mata Ekspresi Ye Yuan tidak berubah, segel terbentuk dengan cepat di tangannya Swosh! Ye Yuan menampilkan hukum spasial, menghindari pedang Ki Dong Yu dengan gesit Mengambil kesempatan di mana momentum pedangnya sudah meredah, segelnya tiba-tiba terlepas Segel Nirvana Luo Yong tahu bahwa pedang Ki Dong Yu tidak dapat meretas Ye Yuan dan baru saja akan menindak lanjutinya dengan pedang Tetapi menemukan bahwa gelombang energi yang menakutkan dikirim ke arahnya Bang! Sebuah ledakan keras, Luo Yong langsung terbang ke belakang, darah segar menyembur liar, auranya layu dengan cepat Anda sepertinya salah paham tentang sesuatu Tidak membunuhmu adalah karena kamu terlalu lemah, dan bukan karena kamu terlalu kuat, kata Ye Yuan dingin Bab 1738 banding 1738 Dengan satu segel, Luo Yong terluka parah dan sekarat Dengan alam Ye Yuan semakin tinggi dan lebih tinggi, kekuatan segel Nirvana juga tumbuh setiap hari Saat itu, ketika Ye Yuan baru saja memasuki pusaran Surgawi Cakrawala ketiga, kekuatannya sudah melampaui Raja Surgawi Cakrawala ke-6 Siahuyun Sekarang, dia sudah mencapai puncak Tertfirmamen Divine Vortex Kekuatan seperti Luo Yong tidak layak disebutkan sama sekali di depannya Yang menggelikan adalah dia bahkan memprovokasi Ye Yuan di sepanjang jalan Terpukul oleh segel Nirvana, vitalitas Luo Yong dengan cepat memudar, matanya penuh ketidakpercayaan Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Ye Yuan bertarung dengan Raja Serangga, itu sebenarnya belum kekuatan penuhnya Seorang pembudidaya tubuh, itu hanya lelucon Bagaimana dia bisa tahu bahwa saat itu Yuan hanya dibatasi oleh segala macam kondisi Tidaklah nyaman untuk membunuh Raja Serangga, itu saja Apa yang dipamerkan secara alami bukanlah kekuatan sejatinya Pada saat ini, yang lain juga berhenti berkelahi, melihat ke sisi ini karena terkejut Ekspresi Kidong Yu sangat jelek, pedangnya sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan Hukum spasial, apakah anak ini orang aneh? Bagaimana dia bisa memahami kekuatan hukum yang begitu misterius? TKK Ki, sel selamatkan aku Luo Yong menggunakan sisa kekuatannya dan berteriak Ekspresi Kidong Yu berubah beberapa kali Tiba-tiba, dia berkata dengan kejam, sialan, benar-benar berani menipu saya Pergi dan mati Selesai berbicara, Kidong Yu mengayunkan pedang bercincin besar, seberkas cahaya pedang terbelah Luo Yong yang menyedihkan langsung dibelah menjadi dua Sebelum meninggal, dia masih berharap Kidong Yu menyelamatkanku Siapa yang tahu bahwa Kidong Yu menebasnya dengan backhand? Kidong Yu mengakhiri Luo Yong dengan satu pedang, menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan Dan berkata sambil tersenyum, haha, adik, kesalahpahaman, itu semua salah paham Luo Yong ini jelas-jelas memanfaatkanku Saya rasa Little Brother tidak memasukkannya ke dalam hati Petik 2 Adegan ini berbalik terlalu cepat, semua orang tercengang dengan keheranan Kidong Yu ini juga sedikit terlalu tidak tahu malu, kan? Tapi di pegunungan Sky Demon, hal semacam ini sering terjadi Setelah kejutan itu, semua orang merasa nyaman Di tempat ini, hanya ada kepentingan abadi, tidak ada musuh selamanya Duan Peng juga menghela nafas lega Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat Luo Yong satu tembakan dalam satu gerakan Jelas, Kidong Yu merasa bahwa dia tidak bisa dianggap enteng dan mundur Ye Yuan telah menonton dari pinggir lapangan dengan mata dingin selama ini Menonton Kidong Yu tampil Tapi saat ini, Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, kesalahpahaman Saya tidak berpikir itu kesalahpahaman Jika kekuatanku kurang, yang tergeletak di tanah saat ini adalah aku, bukan? Petik 2 Kidong Yu berkata dengan tatapan canggung Ini, ini, benar-benar hanya kesalahpahaman Radar kecil, kita tidak akan mencapai kerukunan tanpa perselisihan Di masa depan, aku, Kidong Yu, akan berteman denganmu Petik 2 Ye Yuan memandang Kidong Yu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman Sepertinya kamu belum mengetahui situasinya Berteman denganku, apakah kamu layak? Petik 2 Ekspresi Kidong Yu berubah dan wajahnya berubah cemberut saat dia berkata dengan suara serius Anak nakal, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi Di pegunungan Sky Demon ini, cepat atau lambat semua orang akan bertemu Haruskah Anda bersikeras berjuang sampai mati? Kekuatan Anda cukup bagus, tapi kami memiliki empat Lord Chakrawala ke-6 Jika kita benar-benar berjuang sampai akhir yang pahit, masih belum diketahui siapa yang hidup dan mati Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar percaya diri Kidong Yu tersenyum dingin dan berkata, percaya diri Ayahmu telah berkeliaran tanpa halangan di pegunungan Sky Demon selama bertahun-tahun Bagaimana saya bisa bertahan tanpa sedikit kepercayaan? Wang Xiao, sepertinya adik kecil ini ingin menguji kemampuan kita Serang bersama Petik 2 Ketiga Lord Chakrawala ke-6 itu juga berkumpul ketika mereka mendengar itu Duan Peng baru saja menghela nafas lega, berpikir bahwa masalah ini sudah selesai Tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menolak untuk membatalkan masalah ini Meskipun Ye Yuan sangat kuat, pertarungan dua lawan empat masih terlalu merugikan Tetapi saat ini, satu-satunya pilihannya adalah berdiri bersama dengan Ye Yuan Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, bos Duan, lihat saja di samping Hanya sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar, tuan muda ini belum memperhatikan mereka Petik 2 Semua orang tercengang Ki Dong Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata Hahaha, ayam tanah liat yang bagus dan anjing tembikar Ayahmu ingin melihat apakah kamu memiliki keterampilan nyata atau kamu membual Petik 2 Ye Yuan menghunus pedang junyi dan berkata dengan dingin Apa kau tidak tahu jika mencobanya? Sambil berbicara, niat pedang yang sangat kuat melonjak ke langit, sosoknya juga menjadi ilusi Wajah Ki Dong Yu tiba-tiba berubah dan dia berteriak, hukum fusi Namun, sudah tidak ada waktu baginya untuk terkejut Ye Yuan sudah bergegas Ye Yuan yang menunjukkan hukum spasial, seberapa cepat gerakannya Dia tidak menggunakan pedang penyembunyi roh sama sekali Fusi hukum biasa, kekuatannya sudah sangat tangguh Ye Yuan bergegas ke tengah-tengah empat, mirip dengan harimau memasuki kawanan domba, menekan sampai empat orang tidak bisa mengangkat kepala sama sekali Dalam sekejap, tubuh keempat orang itu semuanya terluka Ye Yuan menangkap celah, mengacungkan pedang, dan menembus ke arah jantung Ki Dong Yu Ki Dong Yu sangat khawatir, ingin menghindar sudah terlambat Dia secara naluriah mengangkat pedang bercincin besar untuk memblokir Mendering Suara benturan logam yang tajam terdengar Murid Ki Dong Yu secara bertahap melebar, vitalitasnya dengan cepat memudar Pedang Ye Yuan mematahkan pedang bercincin besar menjadi dua Kekuatan sisa tidak berkurang, langsung masuk ke jantung Apakah kamu pikir kamu ayam tanah liat dan anjing tembikar atau bukan? Ye Yuan berkata dengan dingin Tiga orang lainnya terengah-engah, tubuh mereka semua menderita luka parah, mata penuh ketakutan Dewa Cakrawala ketiga di depan mereka ini terlalu kuat Kuat hingga membuat orang putus asa Duan Peng memperhatikan sampai wajahnya memucat dan berkata dengan kaget Pedang cincin agung raja hantu Ki Dong Yu adalah harta mistik tuan dewa kelas menengah Itu, itu benar-benar dipotong setengah oleh pedang Petik 2 Meskipun pedang Ye Yuan adalah harta mistik tuan surgawi bermutu tinggi Ingin menghancurkan harta mistik tuan dewa kelas menengah juga tidak semudah itu Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan pada satu pedang Ye Yuan Ye Yuan menyingkirkan pedang panjang itu Ki Dong Yu jatuh ke tanah dengan lemah dan sudah tidak memiliki kehidupan Bagaimana mungkin Wang Xiao tiga orang masih berani bergerak Langsung berlutut, dia berkata dengan wajah sedih Ye yang mulia, selamatkan hidup kami Yang rendah ini, yang rendah ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai Saya mohon yang mulia untuk menyelamatkan hidup kita Petik 2 Ye Yuan mengabaikan mereka dan berkata pada Duan Peng Bos Duan, orang-orang ini akan diserahkan padamu untuk ditangani Petik 2 Hal semacam ini, Bos Duan secara alami adalah yang paling mahir Dia mengukur semua barang yang dibawa orang-orang ini ke gunung Lalu langsung membuat mereka tersesat Karena Ye Yuan menyerahkannya padanya untuk ditangani Dia secara alami tidak memiliki niat untuk membunuh lagi Duan Peng telah hidup selama bertahun-tahun Dia secara alami dapat melihat ini Pesta Ki Dong Yu benar-benar memperoleh cukup banyak hal baik Mereka bisa dijual dengan harga tinggi Tentu saja, harta karun alam ini Duan Peng secara alami membiarkan Ye Yuan memilih pertama Mengenai obat-obatan roh Ye Yuan selalu menyambut semua yang datang Dia memilih beberapa yang dia butuhkan Tapi selebihnya, dia tidak menyukai mereka Selesai dengan semua ini Baru kemudian, apakah semua orang menghela nafas lega? Tatapan yang menatap Ye Yuan lagi sudah sangat berbeda Bahkan Duan Peng, matanya saat melihat Ye Yuan juga penuh dengan kekaguman Baiklah, ini juga tentang waktu Buah roh tanah Silverwing kemungkinan akan segera matang Kera iblis bermata ungu itu mungkin tidak bisa menahan diri lagi Sebentar lagi, aku akan memancing kera iblis bermata ungu pergi Kalian pergi dan pilihlah buah Silverwing Erspirit dan bunga jaring Samrut Anggur Hijau Bawakan bedak ini untukmu Jika kelelawar racun Darnight itu menyerang kalian Bubarkan ini, mereka tidak akan berani mendekat Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan beberapa paket bubuk obat Dan melemparkannya ke beberapa orang Bab 1739 banding 1739 Pesta itu diam-diam menyelinap ke arah gua Tiba-tiba, serangkaian raungan datang dari depan Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata Tidak bagus, aura ini Kera iblis bermata ungu mengamuk Wajah orang lain juga menjadi pucat Aura mengerikan yang datang dari depan membuat jantung mereka berdebar-debar Kulit Duan Peng menjadi pucat saat dia berkata Setelah kera iblis bermata ungu mengamuk Kekuatannya menyaingi Dewa Langit Cakrawala ke-7 Ini, apa yang harus kita lakukan? Petik 2 Semua orang sepertinya berpikir keras karena kata-katanya Tapi ini terputus ketika mereka melihat kera iblis bermata ungu Dalam pertempuran berdarah dengan raksasa Kekuatan raksasa itu juga sangat kuat Sudah mencapai puncak peringkat 4 tingkat menengah Namun, kera iblis mata ungu setelah mengamuk jelas lebih kuat Sepasang tinju besar seperti dua bola meriam Mengalahkan raksasa itu sampai tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas Penglihatan Yeyuan sangat bagus Satu tampilan dan dia melihat bahwa buah roh tanah Silverwing di dalam gua sudah matang Raksasa ini jelas tertarik padanya Setelah kera iblis mata ungu merawat raksasa ini Ia pasti akan langsung memetik buah roh tanah Silverwing Itu adalah binatang lapis baja Scarlet Pantas saja itu bisa memaksa kera iblis bermata ungu mengamuk Kata Yeyuan Yu Jing merasakan kekuatan amukan kera iblis bermata ungu Wajahnya putih seperti selembar kertas saat dia berkata Yeyuan, kenapa tidak? Kita menyerah Kera iblis bermata ungu ini terlalu kuat Meskipun kekuatanmu kuat Tapi Petik 2 Yu Jing tidak melanjutkan Tapi maksudnya sudah sangat jelas Yeyuan kemungkinan besar bukan pasangan kera iblis bermata ungu ini Jadi lebih baik untuk tidak mengambil risiko Setiap orang memiliki nilai di hati mereka Meskipun kekuatan Yeyuan sangat kuat Dan bahkan bisa satu tembakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-6 Berhadapan dengan Raja Surgawi Cakrawala ke-7 Itu masih belum cukup Di antara Dewa Langit Cakrawala ke-7 Dan Raja Surgawi Cakrawala ke-6 Ada hambatan besar Perbedaan kekuatannya luar biasa Jika Yeyuan bisa menerobos untuk menjadi Lord Firmamen Divine ke-4 Itu akan mudah Namun Yeyuan hanyalah Dewa Cakrawala ke-3 sekarang Dia berada dua tahap lagi dari kera iblis bermata ungu yang mengamuk Celah semacam ini bukanlah yang bisa ditebus oleh bakat Lagi pula Di antara setiap alam kecil dari alam Dewa Surgawi Jaraknya juga sangat besar Apalagi dua tahap Duan Peng membuka mulutnya dan tidak berbicara Dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk berbicara saat ini Tapi membiarkannya mundur sekarang Dia memang tidak mau Menemani Yeyuan ke jurang air jahat Dia mengambil risiko besar juga Pada akhirnya Semuanya sia-sia Bagaimana dia bisa bersedia Tepat saat ini Mereka bisa mendengar suara keras di kejauhan Tangan besi kera iblis bermata ungu langsung meledakkan Scarlet Armored Beast terbang Menyebabkannya mati sampai tidak bisa lebih mematikan lagi Ekspresi Yeyuan berubah Sosoknya bergegas keluar seperti kilat Lakukan sesuai dengan rencana awal Menjatuhkan kalimat ini Sosok Yeyuan menghilang Ketika dia muncul lagi Dia sudah menyapu ke sekitar kera iblis bermata ungu Ekspresi keempat orang itu berubah secara drastis Tidak menyangka bahwa Yeyuan sebenarnya sangat menentukan Ingin menghentikannya juga sudah terlambat Ekspresi Duan Peng berubah beberapa kali dan dia mengertakkan gigi dan berkata Saudara Yey benar-benar seseorang yang menghargai persahabatan Bisa menemukannya kali ini adalah berkat saya Duan Peng Petik 2 Di antara tim Sky Demon Mountain Rang Bisa bertemu dengan teman semacam ini Itu benar-benar spesies langka Yu Jing berkata dengan tatapan cemas Ya, kakak Ye adalah orang yang baik Seperti kata pepatah Teman yang membutuhkan memang teman Hampir seperti ini Menghadapi musuh yang kuat Yeyuan melangkah maju dengan berani tanpa ragu-ragu Sentimen ini Siapa yang tetap tidak tergerak Yeyuan melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju gua Tujuannya secara mengejutkan adalah buah roh tanah Silverwing Kera iblis bermata ungu baru saja mengalahkan musuh yang kuat Ia tidak mengharapkan yang lain untuk muncul lagi Ia marah sampai berteriak liar Itu saat ini dalam keadaan mengamuk Auranya sangat kuat Melihat Yeyuan, itu mengangkat tangannya Itu adalah pukulan, kecepatannya sangat cepat Dengan kera iblis bermata ungu dalam keadaan mengamuk Terlepas dari apakah itu kekuatan atau kecepatan Itu melonjak secara dramatis Bahkan jika Yeyuan menggunakan hukum tata ruang Perbedaannya masih terlalu besar Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari batu api Yeyuan bentrok dengan kera iblis bermata ungu Saat dia bergerak, itu adalah serangan terkuatnya Pedang penyembunyi roh Gemuruh Yeyuan merasakan organ internalnya bergeser posisi Sosok terbang ke belakang, darah segar menyembur liar di udara Tapi kera iblis bermata ungu juga tidak jauh lebih baik Pedang Yeyuan ini sangat cepat dan ganas dan benar-benar membuka luka di dadanya Mengaum Mengaum Kera iblis bermata ungu benar-benar marah Manusia Dewa Cakrawala ketiga benar-benar melukainya Binatang buas memiliki temperamen yang buas dan kejam untuk memulai Di bawah amukannya saat ini, itu menjadi semakin gila Di kejauhan, Duan Peng dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut Melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut Sangat kuat, ternyata inilah kekuatan sejati saudara Yey Pedang itu tadi benar-benar terlalu menakutkan Kata Duan Peng kaget Dewa Langit Cakrawala ketiga benar-benar melukai kera iblis bermata ungu Setelah mengamuk, melewati dua tahap Ini, ini terlalu tak terbayangkan Petik 2 Yu Jing berseru, tidak heran saudara Yey selalu tenang dan tenang Ternyata luoyong mereka semua hanyalah badut yang melompat-lompat di matanya Petik 2 Para Lord Cakrawala ketiga biasa, lupakan tentang bentrok dengan kera iblis bermata ungu Mereka bisa ditampar menjadi daging cincang oleh angin telapak tangan dari pihak lain Yang jaraknya lebih dari beberapa ratus kaki Tapi Yeyuan benar-benar dengan paksa bertukar pukulan dengan kera iblis bermata ungu Dan bahkan melukai pihak lain Akal sehat ini terlalu banyak ditumbangkan Tiba-tiba, wajah Duan Peng berubah dan dia berkata Tunggu, setelah orang ini mengamuk, terlepas dari apakah kemampuan bertahan atau pemulihan Itu bisa dianggap aneh Sedikit cedera ini tidak berarti apa-apa Petik 2 Itu hanya untuk melihat luka di dada kera iblis bermata ungu di tengah pemulihan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Mengaum Mengaum Kera iblis bermata ungu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang Menghantam dadanya dua kali dengan ganas Lalu sosoknya terbang seperti bola meriam Yeyuan juga tidak menyangka bahwa kera iblis bermata ungu ini sebenarnya sangat kuat Pedang barusan itu sebenarnya sudah menjadi serangan terkuatnya Itu sebenarnya hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh pihak lain Tapi tujuannya bukanlah untuk berhadapan langsung dengan kera iblis bermata ungu Tetapi untuk menarik pihak lain menjauh Oleh karena itu, dia meminjam kontersok, sosok yang melesat seperti kilat Sangat cepat Yeyuan diam-diam terkejut di dalam hatinya Kecepatan kera iblis bermata ungu ini sepertinya melebihi ekspektasinya Yeyuan yang memahami hukum tata ruang, kecepatannya jauh melampaui orang biasa Bahkan Lord Cakrawala ke-6 juga tidak bisa mengikuti kecepatannya Tapi kera iblis bermata ungu ini setelah mengamuk sebenarnya bahkan lebih cepat darinya Yeyuan sudah lama tidak merasakan penindasan yang begitu kuat Dia tidak menyangka bahwa dia dipaksa sedemikian rupa oleh binatang buas hari ini Satu kera dan satu manusia, keduanya sosok yang sangat cepat Menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap Duan Peng membawa semua orang dan memperlihatkan sosok mereka Melaju cepat ke arah gua dengan cepat Yu Jing sangat bingung dan berkata Kecepatan kera iblis bermata ungu itu sangat cepat Saudaraku akan, akan baik-baik saja, kan? Petik 2 Yu Jing sangat mencemaskan Yeyuan, kata-katanya sudah terisak Ekspresi Duan Peng juga sangat jelek, tapi dia masih berkata Ini adalah kesempatan yang diciptakan oleh Broter Ye untuk mempertaruhkan nyawanya untuk kita Jika kita bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik, maka kita akan mengecewakannya Kakak Ye adalah orang yang beruntung Dia pasti akan baik-baik saja Petik 2 Bab 1740 Jedawaktu Tak jauh dari situ, ada tanaman setinggi setengah tinggi orang normal Di tanaman, 7 hingga 8 buah berwarna putih kebiruan tumbuh di atasnya Mereka secara mengejutkan adalah buah roh bumi Silverwing Beberapa orang Duan Peng naik dan mengumpulkan semua buah spiritual Silverwing ke dalam tas mereka, tanpa halangan apapun Setelah itu, mereka berjalan menuju kedalaman gua dan memang menemukan area luas bunga jaring samrut anggur hijau Duan Peng berkata dengan emosi yang berubah-hubah, Broter Ye benar-benar bakat yang langka, mengetahui kebiasaan obat-obatan roh ini seperti telapak tangannya Yu Jing berkata, dia bahkan bisa mengatasi racun dari bak tepi SV Reklut, jadi untuk apa bit ini diperhitungkan Duan Peng menganggup dan berkata, semuanya, besiaplah Hati-hati dengan serangan diam-diam kelelawar racun Darnight Petik 2 Beberapa orang menganggup sebagai tanggapan, menyiapkan bubuk yang diberikan Ye Yuan Pada titik ini, mereka sudah benar-benar yakin dengan kekuatan Ye Yuan Ye Yuan berkata bahwa bubuk ini berguna, maka itu pasti berguna Jika tidak, tingkat bahaya kelelawar racun malam gelap ini tidak kalah sedikitpun dengan kera iblis bermata ungu Bagaimana mereka berani bergerak? Beberapa orang membuat persiapan dan mulai mengumpulkan bunga jaring samrut anggur hijau Tepat pada saat ini, serangkaian suara kepakan sayap datang dari dalam gua Hanya untuk melihat kawanan besar kelelawar yang padat menerkam ke arah empat orang dengan ganas Kelelawar ini seukuran kepala manusia, tampak galak, terlihat sangat ganas Menarik Duan Peng tiba-tiba meraung keras, langsung menyebarkan bubuk yang dibuat Ye Yuan ke udara Yang lainnya juga melakukan hal yang sama Mencicit, mencicit Darnight Poison Buds yang awalnya agresif dan galak tiba-tiba mengeluarkan jeritan nyaring Kelelawar yang ternoda bubuk itu berjuang sejenak dan berubah menjadi genangan darah dengan sangat cepat Kelelawar racun darnight lainnya juga mirip dengan menghadapi musuh besar, berputar-putar di langit, tidak berani mendekat Ketika beberapa orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tercengang karena terkejut Bubuk ini sangat kuat, peringkat empat binatang buas dimusnahkan dalam sekejap mata Benda ini seperti bubuk pelebur mayat, tapi kekuatannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih besar Duan Peng diam-diam terkejut dan berkata dengan suara serius, bergerak lebih cepat Beberapa orang tidak berani menunda, segera menyingkirkan bunga jaring samrut anggur hijau ini Kelelawar racun malam gelap itu menyaksikan tindakan beberapa orang itu tanpa daya tetapi tidak berani bergerak maju Bubuk yang terserap di udara merupakan ancaman mematikan bagi mereka Duan Peng dan yang lainnya mengumpulkan semua bunga jaring samrut anggur hijau ini dan juga mundur dengan tergesa-gesa Ketika beberapa orang keluar dari gua, aura kuat yang tak tertandingi tiba-tiba datang dari kejauhan dengan melolong Ekspresi Duan Peng berubah drastis dan dia berteriak kaget, tidak bagus, ini kera iblis bermata ungu Bisakah? Petik 2 Air mata Yujing mengalir, menggelengkan kepalanya karena tidak percaya saat dia berkata, tidak Saudaraku, dia tidak akan mati Petik 2 Duan Peng berkata dengan suara serius, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini Ditangkap oleh kera iblis bermata ungu, kita pasti akan mati Cepat lari Petik 2 Bagaimana mungkin sedikit orang berani untuk tinggal Semuanya mengerahkan kecepatan sampai batasnya, ingin menyingkirkan kera iblis bermata ungu Mengaum Mengaum Raungan kera iblis mata ungu datang dari jauh, kecepatannya sangat cepat Duan Peng menoleh untuk melihat Hatinya segera berubah menjadi dingin Kera iblis bermata ungu itu sangat mengamuk saat ini Dengan dua mata besarnya yang memancarkan cahaya ungu yang menggerakkan jiwa orang-orang Ini adalah ciri khas dari kera iblis bermata ungu yang mengamuk sampai batasnya Kera iblis mata ungu dalam kondisi ini, kekuatannya adalah yang paling menakutkan Seseorang harus tahu, bahkan Ye Yuan tidak bisa melepaskan kera iblis bermata ungu, apalagi orang-orang ini Di antara empat orang itu, kekuatan Yu Jing adalah yang paling lemah, kecepatannya juga paling lambat Dalam peluit, kera iblis bermata ungu sudah menyusul Tiba-tiba, Yu Jing berhenti, melihat ke arah kera iblis bermata ungu dengan pandangan tegas Dan berkata, kamu binatang, untuk benar-benar membunuh saudara Ye, aku akan bertarung denganmu Selesai berbicara, dia menggunakan semua kekuatannya dan bergegas menuju kera iblis bermata ungu dengan pedang Yu Jing tahu bahwa ini adalah serangan bunuh diri, tapi dia sudah tidak ingin lari lagi Ketika Duan Peng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat karena ketakutan Tapi dia sudah menunjukkan ekspresi tegas, mengertakan gigi, dan berkata Sialan, ayahmu akan bertengkar denganmu juga Semua orang menyerang bersama, balas dendam broter Ye, petik 2 Selesai berbicara, dia tiba-tiba meletus, dan benar-benar tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian Menyerbu ke arah kera iblis bermata ungu Namun, iblis kera sampai kondisi mata ungu, momentumnya benar-benar mengerikan Sebelum sampai di dekatnya, keempat orang itu sudah merasakan tekanan yang luar biasa Seolah gerakan mereka juga menjadi lamban Mengaum Lengan besi kera iblis bermata ungu menyapu, angin telapak tangan yang menakutkan menyapu Angin telapak tangan belum juga datang dan sudah bertiup sampai keempat orang itu terguncang dari kanan ke kiri Itu sama sekali bukan pertarungan di level yang sama Tamparan kera iblis mata ungu itu terlalu cepat, tiba di depan empat orang itu dalam sekejap Telapak tangan ini, keempatnya pasti akan mati Pada saat kritis, sesosok tiba-tiba keluar dari kehampaan, menembak langsung ke mata kera iblis bermata ungu Ini terlalu mendadak, bahkan kera iblis bermata ungu tidak bereaksi juga Tapi kecepatan reaksi kera iblis bermata ungu dapat dinilai secepat itu Lengan besi lainnya segera menepuk telapak tangannya ke arah sosok itu Puci Mengaum Empat orang duan peng dipukul terbang, Ye Yuan yang bergegas keluar dari kehampaan sama-sama memukul terbang Namun, mata kera iblis bermata ungu terluka oleh energi pedang Ye Yuan yang cepat dan ganas Kesakitan sampai terus melolong Bersembunyi lebih jauh Ye Yuan memuntahkan seteguk besar darah saat dia berteriak dengan ganas Melihat bahwa Ye Yuan belum mati, keempat orang itu tidak bisa menahan kegembiraan Mendengar raungan Ye Yuan, mereka juga tiba-tiba terbangun dan menghindar jauh Ye Yuan dengan paksa menekan organ internalnya yang terkejut sekali lagi dan menyingkirkan pedang junyi Mengambil kesempatan ketika kera iblis bermata ungu menangis kesakitan, diagram tai chi di tangannya tiba-tiba muncul Jauh sekali, ketika duan peng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut hingga tidak bisa menutup mulut Ini, ini adalah pemurnian pil grit dao yang legendaris Tuhanku, kata duan peng kaget Hanya untuk melihat pil obat yang secara bertahap mengembun dan terbentuk di tengah diagram tai chi Sebelumnya, kera iblis bermata ungu sedang mengejar Ye Yuan, tampak seolah-olah hendak mengejar Tapi kera iblis mata ungu tiba-tiba berbalik dan kembali ke arah gua Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan Mengetahui bahwa kecerdasan orang ini agak tinggi, dan sudah menyadari bahwa ini adalah skema untuk memancing harimau keluar dari pegunungan Ye Yuan diam-diam berpikir bahwa ini tidak baik Pada tingkat kecepatan ini, beberapa dari mereka mungkin akan sangat sulit untuk melarikan diri Dia tahu bahwa pertempuran ini sepertinya sudah tidak bisa dihindari Awalnya mengira kalau memancing musuh menjauh dari markasnya bisa berhasil Siapa tahu kalau kecerdasan kera iblis bermata ungu ini jauh melebihi imajinasinya Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan kera iblis bermata ungu Dengan tergesa-gesa, sosok Ye Yuan pergi, memasuki World Suppressing Stellar Dan membiarkan Ning Tianping mendesak Purple Extreme Hall untuk terbang dengan cepat ke arah gua Di dalam ruang World Suppressing Stellar, Ye Yuan menggunakan bunga fragrance gelap network yang baru saja diperoleh dan mulai melakukan penyempurnaan pil Awalnya, Ning Tianping telah mendesak Purple Extreme Hall selama ini Diam-diam mengikuti Yu Jing dan yang lainnya, hanya menunggu penyempurnaan Ye Yuan berhasil Siapa yang tahu saat ini, Yu Jing benar-benar berbalik dan bentrok langsung dengan kera iblis bermata ungu Tak berdaya, Ye Yuan hanya bisa menyerah pada penyempurnaan pil dan bergerak untuk menyelinap menyerang kera iblis bermata ungu dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang dari sepotong batu api Namun, pil obat disempurnakan setengah jalan Jika tidak berhasil memurnikan, itu masih kematian Sedikit cedera ini tidak fatal bagi kera iblis bermata ungu Oleh karena itu, Ye Yuan langsung memperbaiki embryo obat di dalam kuali kuning yang mendalam dan segera menyempurnakan pil dengan dao besar Karena jeda waktu, pil obat Ye Yuan sudah mencapai titik terakhir Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan berteriak, mengembun, dengan keras, pil obat akhirnya berhasil disempurnakan Terima kasih telah menonton!